assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang balik channel Aferimek oke nih temen-temen jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk berinvestasi reksatana menggunakan rubuadvisor temen-temen ya nah rubuadvisor itu sebuah fitur yang sudah disediakan oleh pihak bibit biar kalian itu para pemula seperti saya itu enggak bingung saat mau mulai berinvestasi temen-temen ya Nah di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk memulai berinvestasi menggunakan reksatana di rubuadvisor ini ya Nah tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke topik pembahasan kita langsung aja buka aplikasi bibitnya ya Nah kalau kalian sudah masuk tampilan awal atau tampilan utama dari bibit kalian bisa langsung aja pilih di bagian sini di bagian bawah ini Nah kalian bisa setting aja sendiri eh kalian tuh mau berinvestasi dimana misalnya di BNI AM ini Nah untuk pasar uangnya itu BNI AM ya terus aplikasinya itu saya pengen yang Manulife yang di jempol ini sama pihak bibitnya nah ini close kemudian untuk Hai ah seperti ini loh Nah oke sudah berganti Nah untuk sahamnya saya mau tetap ke BNP ini temen-temen ya Nah kalau kalian yang pengen berinvestasi tinggalkan klik aja investasi sekarang kemudian tinggalkan masukin aja jumlah nominal yang kalian pengen ya temen-temen ya Nah disini saya mau masukin dana saya sebesar eh 300.000 aja tinggal saya klik aja beli di sini nah nanti bakal langsung dialokasikan temen-temen ya sebesar dana yang kalian pengen ya Nah kalian bisa setting-setting aja sendiri Nah sini saya mau kurangin aja deh saya mau investasi 200.000 karena ini tanggal tengah saya nggak tahu bisa survive atau enggak ya yang penting pakai uang dingin aja lah ya Nah kalau sudah langsung aja klik beli di sini nah kalau emang sudah langsung aja klik centang klik bayar sekarang Nah kemudian tinggal kalian pilih aja pakai saldo yang mana atau metode pembayaran yang mana kalian bisa pakai instant payment menggunakan gopay atau link aja disini ada juga transfer bank menggunakan BCA Mandiri BRI Simniaga BNI dan lain-lain ini permata juga bisa temen-temen ya Nah disini saya mau pakai gopay biar lebih mudah langsung aja klik terbayar nah langsung aja klik buka di sini kemudian jangan lupa pilih yang gojek Nah nanti bakal langsung masuk ke tampilan seperti ini pastikan gopay kalian itu ada dananya temen-temen ya Nah disini saya mau masukin dulu pin saya ya Nah setelah kalian masukkan pin kalian nanti bakal langsung otomatis terbayar seperti ini temen-temen ya nanti bakal langsung muncul notifikasi pembelian reksa dana berhasil Nah tinggal kita klik aja selesai nanti bakalan kita tungguin aja sampai reksa dananya masuk ke report folio kita namanya nah jadi caranya itu cukup simpel bisa kalian ikutin aja step-by-stepnya kalau kayak masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke oke teman-teman gitu aja sih ini tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like komentar subscribe bye see you next video you you